selamat menikmati selamat jumpa di channel badaksel ini ada Xiaomi Redmi 6A kondisinya ini waduh udah lepas LCD nya sudah parah sekali pecah dan lepas dari landasan frame coba kita cas ada respon dan lampu lednya yang menyala tandanya timbul pengecasan dipastikan ini LCD nya yang bermasalah akan kita ganti satu set full kita buka sim tray dan backdoor nya simak mudah-mudahan terinspirasi dan semoga bermanfaat video ini untuk kita semua jangan lupa tombol subscribe nya dan aktifkan loncengnya yang belum yang baru melihat channel badaksel agar dukung channel badaksel semakin berkembang dan update video-video terbaru yang bermanfaat sudah terbuka kita buka ini plat besinya bagian mesin penutup atau pelindung soket baterai soket LCD dan fleksibel mainboard yang menuju ke bawah kita buka bagian bawah oke kita buka ini soketnya ini bagian jalur bawah kemudian soket baterai kita lepas baterainya kita buka ini fleksibel LCD yang sudah mulai terlepas Wow katanya ini kedudukin sama pantat guys waduh mungkin lagi jongkok putus ini jalur lampunya ya sudah kita bersihkan ini framenya dan kita siapkan lcd yang baru yang sudah kita tes sebelumnya Alhamdulillah normal kemudian lanjut kita kasih lem kita sesuaikan lemnya lem berwarna hitam menggunakan nih lemnya ukuran yang kecil seperti biasa agar jangan sampai lep-lepotan kita ratakan jika menggunakan lem ukuran besar itu media output lemnya terlalu besar dan terlalu melimpah kita lem juga ini bagian pinggiran touchscreen LCD nya ini kita ganti satu set berhubung lcd bawaannya rusak lcd sama atau screennya oke sudah menunggu satu menit lebih langsung kita pasang lcd ini bagian bawah ada fleksibel nya juga yang menuju ke papan charger kita pasang sambil kita dorong kita kontrol bagian yang menuju ke papan charger ada soketnya juga itu sangat kecil sekali kita ratakan pinggiran pinggirannya ditekan secara hati-hati jika ada masih renggang kita bantu menggunakan karet gelang tidak jadi masalah dia tidak akan efek sama sekali ini lcd nya tebal cukup tebal kecuali yang full layar itu kita coba pakai dua lipatan itu karetnya itu bahaya sekali bisa menimbulkan bercak tapi untuk Xiaomi 6a tidak jadi masalah walaupun dikaret dua lipatan kita pasang ini fleksibel lcd nya kita analisa kembali apakah ada kerenggangan sedikit kalau masih ada kerenggangan kita bantu menggunakan karet gelang terima kasih terima kasih Oke sudah Sudah selesai kita kasih karet lanjut kita tutup setelah kering bagian bawah kita baut kembali Ini kebetulan RAM nya RAM 2 variannya per 16 ada juga varian yang RAM 3 per 32 tapi jarang sekali saya nemuin rata-rata ini speknya RAM 2 kita pasang kembali baterainya kita pasang soketnya kemudian kita pasang plat besi pelindung soket kita baut coba kita hidupkan oke sudah timbul lambang nih oke kita siapkan backdoor nya baterainya ini agak ngangap coba kita kasih lem aja biar tidak bergerak jika tidak dikasih lem bahaya efeknya ke soket baterainya gerak-gerak bisa putus sekaligus kita pasang backdoor nya kita rapikan kembali pemasangan LCD baru satu set sudah selesai oke demikian tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua salam dari badaksel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati